Ya tadi sebelum jeda saya sempat menanyakan ke Bung Saiful Huda soal behind the scene bagaimana Gus Muhaimin ini bisa akhirnya merapat ke koalisinya Anies Baswedan dengan Partai Nasdem dan juga Partai Kedila Sejahtera. Bagaimana behind the scene-nya dalam hitungan minggu mereka bisa langsung bersama dan akhirnya mendeklarasikan diri. Apa yang terjadi Mas Huda? Ya sebenarnya tepatnya ada satu hari, tepatnya tanggal 28 Agustus, ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang memang. Peristiwa yang pertama adalah PKB melaksanakan rakornas yang dihadiri oleh semua ketua DPW dan Zoom ketua DPJ seluruh Indonesia. Ini terjadi pada siang hari, waktu itu Gus Muhaimin menyampaikan dalam sambutannya, dalam pidata politiknya, rakornas kali ini kita tidak akan mengevaluasi menyakut soal Pilpres. Karena di dalam Pilpres kita tetap solid dengan koalisi KKIR bersama Gerindra. Ini pilihan yang sudah kita tetapkan. Nah kemudian malam harinya kami menghadiri rapat perayaan hutpan dan memang jujur harus diakui Pak Muhaimin kaget karena disampaikan oleh Pak Prabowo ada rencana untuk membuat nama koalisi baru. Nah dalam pikiran Gus Muhaimin ketika koalisi baru di-launching itu artinya berarti KKIR secara otomatis dibubarkan. Nah itu ada peristiwa yang begitu. Oke. Jadi siang harinya begitu, malam harinya semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara suasana politik saya kira Mas Andri tahu persis suasananya seperti apa dan saya kira tidak perlu didiskusikan pada kesempatan ini. Tapi prinsipnya kita saling menghargai Pak Prabowo berkesempatan ingin secepatnya meng-launching koalisi baru kita hargai. Karena mungkin Pak Prabowo punya hitungan politik yang sudah dihitung oleh beliau dengan koalisi Indonesia Maju itu. Nah dalam suasana itu memang di dalam internal PKB bergolak karena Gus Imin harus mempertanggungjawabkan pilihan ketika bergabung dengan Gerindra. Terus kemudian saat yang sama harus menerima koalisi Indonesia Maju yang baru saja waktu itu hari Senin di-launching oleh Pak Prabowo. Nah dalam situasi yang semacam itulah semua ketua DPW, para Kiai meminta pertanggungjawaban yang waktu itu kami memutuskan untuk istilah santrinya itu mau koalisi. Mau koalisi itu berdiam, tetap di posisi yang sama gitu. Nah dalam proses itulah lalu kemudian ada dinamika yang berkembang sampai hari ini. Baik.